Pendekar Laknat Jelit 8. Pancasakti. Wanita baju hitam itu menghela nafas. Masalah manusia hidup itu semua tergantung pada jodoh. Misalnya ku tolong engkau dari lembah maut dan kemudian engkau mengangkat aku sebagai ibu angkat, itu juga jodoh. Dan jodoh itu rupanya sudah digariskan dalam kehidupan kita. Sejenak memandang mawar putih, ia berkata pula, tentang perhatianmu terhadap pemuda itu, aku pun sudah mengetahui jelas. Hanya aku mempunyai dua buah kata pesan kepadamu. Engkau dan dia tak mempunyai keberuntungan untuk terangkap sebagai suami istri. Dan itu sudah menjadi garis hidupmu. Seketika pucat lesilah wajah mawar putih. Tubuhnya menggigil dan dengan suara tersendat-sendat ia berkata, aku tak mempunyai pikiran sejauh itu hanya karena aku telah dirawat dan dianggap sebagai anak sendiri oleh guruku atau ibu dari pemuda itu. Maka aku pun merasa terikat kewajiban untuk mencari putra guruku itu. Sekarang setelah dapat menemukannya tetapi tak dapat membawanya ke hadapan guruku, bagaimanakah pertanggungan jawabku kepada guru? Habis berkata air matu darah itu berderai mengucur. Ia mendekap tempat tidur dan menangis terisak-isak. Wanita baju hitam itu menepuk pelahan bahu mawar putih, hal itu tergantung dari rejeki atau jodoh ibu dan anak itu. Jika jodoh belum terputus, tentu akan dapat bertemu. Tetapi kalau memang sudah tiada jodoh lagi, bagaimanapun dipaksa tetap tak dapat. Puas menangis, mawar putih mengusap air matanya lalu mengangkat muka bertanya, B, apakah aku masih dapat bertemu dengan dia? Wanita baju hitam itu mengangguk, sudah tentu bisa asal bisa ketemu lagi, aku tentu segera membawa. Keseberang laut katanya seorang diri. Wanita itu menghela nafas pelahan tetapi tak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba terdengar suara orang pelahan dari si darah baju hijau. Wanita baju hitam cepat masuk ke dalam ruangan. Kemanakah sebenarnya si Yau Leong? Sesungguhnya ketika mawar putih meletakkan si Yau Leong ke atas tempat tidur dan si wanita baju hitam pun ikut masuk, saat itu si Yau Leong sudah tersadar. Diam-diam ia melirik bayangan wanita baju hitam itu. Sesaat mawar putih dan wanita baju hitam keluar, tiba-tiba si Yau Leong melihat sesosok bayangan melesat dari tepi pintu lalu seperti sesosok hantu, muncullah di dalam ruang itu seorang lelaki bertubuh tinggi besar. Orang itu mengenakan pakaian biru, mukanya ditutup kain kerudung hitam. Si Yau Leong terkejut. Diingatnya orang itu pernah muncul ketika dibiara tai hutsi dan barisan pohon bunga dalam lembah semi, untuk memberi petunjuk dan mengajaknya keluar dari bahaya. Si Yau Leong kejut-kejut girang. Ketika ia hendak bergerak dan membuka mulut, orang aneh baju biru itu secepat kilat telah menutup jalan perahnya. Kemudian dengan kecepatan yang sukar dipercaya orang itu segera mendukung si Yau Leong. Selain perakannya amat cepat sekali, sedikit pun tak mengeluarkan suara apa-apa. Tutukan itu telah membuat si Yau Leong tingsan. Sejak itu ia merasa seperti bermimpi. Sesaat ia rasakan sekujur tuhuhnya sakit sekali seperti digigiti ribuan ekor ular. Sesaat lagi ia merasa lubuhnya lemas lunglai. Entah berselang berapa lama, barulah ia dapat sadar lagi. Ketika membuka matu ia dapatkan dirinya terbaring di sebuah jarah rusak. Orang aneh baju biru sedang duduk di hadapannya. Si Yau Leong hampir tak percaya kepada matanya. Ia kira masih bermimpi. Kemudian ia mengigit lidahnya sendiri. Ternyata sakit. Jelas ia tak bermimpi. Apa yang disaksikan saat itu benar suatu kenyataan. Girangnya bukan alang kepalang. Ternyata orang aneh baju biru sudah melepas kerudung mukanya. Dan tampaklah wajah yang sebenarnya. Dia bukan lain adalah guru yang sejak kecil merawat dan mendidiknya tabib sakti jenggot naga Kongsun Sintu. Buru-buru Si Yau Leong merangkak bangun dan berlutut memberi hormat di hadapan gurunya, Su Hu. Ia tak dapat melanjutkan kata-katanya. Lupa rasa girang dan haru telah membanjirkan air matanya mengalir turun. Seketika teringatlah ia mengapa luka berat yang dideritanya dalam pertempuran lawan si darah baju hijau kemarin, saat itu sama sekali sudah terasa sembuh. Di tatapnya Kongsun Sintu dengan mat melongong, kemudian dengan nada haru sesalia berkaya, terima kasih atas pertolongan Su Hu. Dengan wajah membesi, Kongsun Sintu memberi isyarat tangan, lukamu baru saja sembuh, perlu beristirahat. Jangan pikirkan apa-apa, lekas bersemedis alurkan tenaja murnimu. Kemudian tabib sakti itu menghela nafas pelahan dan berkata pula, tenaga sakti dari janda gunung busan, termasuk salah satu ilmu dari panca sakti. Jika engkau tak makan buah imb yang som dan darah binyawak purba, aku pun tak dapat menolongmu. Si Yau Leong tak berani berkata apa-apa. Buru-buru ia melakukan perintah suhunya. Duduk bersemedi mengosong pikiran dan melakukan penyaluran hawa murni. Oleh karena lukanya sudah disembuhkan Kongsun Sintu, maka setelah melakukan persemedian beberapa waktu, ia rasakan tubuhnya segar dan nyaman. Tak lama kemudian tenggelamlah ia dalam kewampaan. Tak terasa empat jam telah berlalu dan Si Yau Leong pun segera menyudahi persemediannya. Ia dapatkan semangatnya segar, lukanya sembuh sama sekali. Saat itu hari pun sudah malam. Sinar rembulan memancar masuk ke dalam jendela. Melihat Si Yau Leong sudah sadar. Kongsun Sintu yang sejak tadi pun bersemedi di sampingnya, segera bangun dan memberi senyuman. Tetapi Si Yau Leong tampak terpaku memandang rembulan bundar. Seingatnya, saat itu baru permulaan bulan delapan. Tetapi mengapa bulan sebundar purnama? Kongsun Sintu menyulut lilin dan membawakan senampan makan. Melihat Si Yau Leong terlongong, ia tertawa, malam ini memang sudah bulan delapan tanggal empat belas. Leong Ji, engka sudah tertidur selama dua belas hari. Si Yau Leong tersentak kaget. Yang dirasakan hanya sehari semalam, tetapi mengapa ia sampai tidur selama dua belas hari? Setelah meletakkan makan di hadapan Si Yau Leong Kongsun Sintu berkata pula, Sudah tahu dua ribu sepuluhan hari tak makan, tentulah engkau lapar sekali. Hayo, lekas makanlah. Memang Si Yau Leong merasa lapar sekali. Segera ia melahap hidangan itu sampai habis. Wajah Kongsun Sintu tampak mengerut gelap, walaupun tidak marah, tetapi nyata orang tua itu tidak senang hati. Setelah Si Yau Leong habis makan, ia memanggilnya, Leong Ji. Tersipu-sipu Si Yau Leong berlutut di hadapan gurunya itu dan berkata dengan tersendat, Suhu murid telah melanggar. Pesan Suhu masuk ke belakang gunung. Karena itu, yang sudah lalu jangan diungkap lagi tukas Kongsun Sintu. Kemudian dengan tertawa ia berseru pendekar. Laknat dan pengemis tengkora kini sudah terikat guru dengan engkau. Sekarang engkau bukan lagi mempunyai Suhu aku seorang. Si Yau Leong gugut dan cepat menganggukan kepala, pada saat itu murid dalam keadaan terpaksa. Tetapi dalam hati kecil murid, tetap hanya mempunyai seorang guru yakni Suhu. Dalam mengucap kata-kata terakhir itu, Si Yau Leong amat terharu sehingga matanya berlinang-linang. Ia teringat akan dirinya yang telah diracuni wanita pemilik lembah semi dan janji kepada wanita itu akan mati bersama-sama pada nanti pertengahan musim rontok tahun depan. Ia merasa dirinya telah menyianyakan budi kebaikan dari Kongsun Sintu selama belasan tahun. Kongsun Sintu menghela nafas. Mati hidup dan kumpul berpisah itu sudah menjadi garis hidup manusia. Siapapun tak mungkin dapat mengubah garis hidup itu. Memang pada saat ku tinggalkan gunung untuk mencari obat, sudah ku duga engkau tentu akan mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tetapi ku tak tahu apakah peristiwa-peristiwa itu akan merupakan malapetaka atau keberuntungan bagimu. Kesemuanya tergantung pada tindakanmu sendiri di kemudian hari. Tanda petik. Tabib sakti itu berhenti sejenak untuk memandang wajah Si Yau Leong. Gurumu ini dikenal dalam dunia persilatan sebagai seorang ahli pengobatan yang sukar dicari tandinya. Sedikit sekali orang persilatan yang tahu sampai di mana kepandaianku dalam ilmu silat. Bahkan pelajaran silat yang ku berikan kepadamu itu, hanyalah semata metu sebagai pelajaran dasar saja. Sedang sebenarnya ilmu kepandaianku yang ku miliki itu sudah tak berbekas dalam dunia persilatan itu, sesungguhnya termasuk salah satu dari ilmu panca sakti. Tanda petik. Mendengar penjelasan itu diam-diam Si Yau Leong terkejut. Serentak ia teringat akan ilmu pelajaran silat yang diberikan gurunya dahulu. Rasanya ilmu silat itu hanya biasa saja. Ternyata gurunya memang belum menurunkan ilmu saktinya kepadanya. Tentang tenaga sakti Buk Kek Sin Keng yang engkau miliki saat ini serta tenaga sakti Tai Kek Bui dari iblis penakluk dunia, tenaga sakti Tai Im Ki Bun Keng dari Dewi Neraka itu, walaupun amat dasyat dan ganas sekali, tetapi tenaga sakti mereka itu hanya termasuk golongan ilmu liar. Hanya dapat mencapai pada tingkat tataran tertentu saja. Tidak demikian dengan panca sakti yang tergolongan dalam ilmu sejati aliran Cheng Chong Bu Hak. Ilmu itu luasnya tak terbatas. Kongsun Sintu berhenti sejenak dan menghela nafas, lalu melanjutkan lagi. Pada ketika itu ku taruh harapan besar sekali kepada dirimu. Sebenarnya segera hendak kuajarkan ilmuku yang disebut tenaga sakti Tian Jim Sin Keng, tenaga sakti lemas tapi ulet, kepadamu. Agar engkau menjadi satu-satunya murid pewarisku untuk keperluan itulah maka aku. Pergi untuk mencari daun obat, agar dapat merobah sifat tubuhmu ah, tetapi tak terduga ternyata engkau. Mempunyai lain rejeki sehingga harapanku menjadi hampa. Terpaksa dalam sisa hidupku sekarang ini, aku harus mencari lagi seorang tunas yang berbakat. Agak terharu nada Kongsun Sintu dalam mengucapkan kata-kata teracir itu. Setelah berhenti sejenak ia pun meneruskan lagi, hanya tunas yang benar-benar berbakat itu sukar didapatkan. Adakah nanti aku berhasil mendapatkan murid pewaris atau tidak, juga masih sukar dikata. Kata-kata Kongsun Sintu yang bernada menyesali Xiao Leong itu, dirasakan sepatah demi sepatah seperti semilu yang menyayat hati Xiao Leong. Xiao Leong hanya dapat tundukkan kepala penuh dengan rasa sesal. Setelah mengurut jenggot yang terurai ke dada. Kongsun Sintu melanjutkan pula, telah kukatakan tadi, jodoh dan peruntungan orang itu sudah ada garisnya sendiri-sendiri barang. Siapa hendak melanggarnya tentu tertimpah kemalangan. Sekalipun sejak saat ini engkau tak berjodoh lagi untuk menerima pelajaran ilmu tenaga sakti Tian Jin Sintu itu, tetapi... Tanda petik. Kongsun Sintu kembali berhenti lagi. Matanya berkilat-kilat memandar jek Xiao Leong. Bukankah separoh dari peta giok PWE itu berada dalam tangan mutanyanya? Buru-buru Xiao Leong merabah bajunya. Ah, peta itu memang masih disimpannya. Buru-buru ia menjawab, separoh dari giok PWE itu sebenarnya Toh Hun Ki. Tanda petik. Kongsun Sintu mengangguk. Hei itu sudah kuketahui semua. Kabarnya harta pusaka yang terpendam dalam tempat itu adalah Tio Sem Hang pendiri Partai Butong P sendiri yang memendamnya sebelum ia menutup mata. Harta pusaka itu ratusan tahun telah menjadi pembicaraan hangat dan diidam-idamkan oleh setiap kaum persilatan. Tetapi karena peta yang dilukis pada giok PWE itu dipecah dua bagi maka sampai sekarang belum ada seorang pun yang mampu mendapatkan harta pusaka itu. Kongsun Sintu terpaksa berhenti karena tersekat batuk-batuk, di antara harta pusaka itu yang paling berharga adalah sebuah kitab pusaka yang ditulis oleh Tio Sem Hang sendiri. Ketahuilah, yang ku sebut sebagai tenaga sakti panca sakti itu, selain tenaga sakti Tian Jim Sintang yang ku miliki dan Yalu Sintang, tenaga sakti mengenal suara, dari si randa gunung. Busan itu, masih terdapat lagi tiga jenis tenaga sakti lainnya ialah, Chekui Sintang, tenaga sakti Gemamerah, Jithwa Sintang, tenaga sakti Tujurobah, dan Tian Kong Sintang. Mendengar itu hati Xiao Leong tak keruan rasanya. Semula ia mengira bahwa ia telah memiliki ilmu kepandayan sakti dari pendekar laknat dan pengemis tengkorak. Siapa kira ilmu kepandayan itu bukanlah tergolong ilmu sejati yang tiada tandingannya di dunia persilatan. Bahkan termasuk ilmu liar atau ilmu samping pintu yang tak mungkin akan mencapai tataran kesempurnaan. Tak kala ia bertempur dengan randa busan, hampir saja ia kehilangan nyawa. Diam-diam ia mengakui kebenaran ucapan suhunya itu. Serentak timbulah penyesalannya yang amat mendalam kepadanya dirinya yang tempoh hari karena menuruti hawa nafsu, telah melanggar perintah gurunya dan gegabah masuk ke dalam belakang gunung. Bukan saja ia telah kehilangan kesempatan mewarisi kepandayan sakti dari gurunya. Pun karena kesalahan itu ia harus menebus mahal. Menderita peristiwa dan pengalaman yang serba aneh dan hebat dan akhirnya harus menderita keracunan dari wanita pemilik lembah semi. Akibatnya, ia hanya dapat hidup setahun lagi. Dengan wajah serius Kongsun Sintu melanjutkan keterangannya pula, pewaris terakhir dari ilmu sakti Cekui Sinkeng adalah rahib sakti dari Lem Hei ala Tuteng Nikoh sedang pewaris dari ilmu sakti Jitwa Sinkeng. Adalah Jong Ling Lojin yang bergelar orang sakti terpedam dari Sujuan. Kedua orang itu sudah berpuluh tahun tak muncul lagi di dunia persilatan. Entah apakah mereka sudah mempunyai murid pewaris lagi. Atau apakah mereka memang sudah muksah, tiada seorang pun dalam dunia persilatan yang mengetahui. Tanda petik. Tergeraklah hati Xiao Leong. Segera ia teringat akan orang tua yang dirantai dalam penjara di bawah tanah dalam barisan tujuh maut. Serentak ia berseru, Jong Ling Lojin itu, murid pernah. Tetapi tampaknya Kong Sun Sintu tak menghiraukan kata-kata Xiao Leong dan sambil memberi isyarat tangan supaya anak itu diam, ia melanjutkan keterangannya lagi. Cek Kui Jitwa, Tiam Jim dan Jein keempat ilmu sakti itu, sudah berpuluh tahun tak muncul lagi di dunia persilatan. Tentang diriku, walaupun telah memiliki salah satu dari ilmu panca sakti itu, tetapi karena selama ini aku tak mau menonjolkan diri, maka orang persilatan pun tak mengetahui. Tetapi keempat ilmu sakti yang ku katakan tadi, berpangkal. Pada pengutamaan hawa murni. Sedang Tian Kong Sin. Kang mengutamakan kesempurnaan sin atau semangat. Tiba-tiba Matu Kong Sun Sintu berkilat-kilat memandang Xiao Leong lalu berkatalah ia dengan serius, semangat dapat mengambil hawa, hawa tak dapat menguasai semangat. Oleh karena itulah maka Tian Kong Sin Kang termasuk yang paling unggul di antara keempat ilmu sakti itu. Sayang sejak Tio Sam Hong Chou Su meninggal dunia, tiada muncul lagi pewarisnya. Sementara orang persilatan sama menduga bahwa dalam kitab pusaka yang tersimpan dalam harta karun rahasia itu, terdapat tulisan tentang ilmu sakti Tian Kong Sin Kang itu. Xiao Leong mendengarkan seperti orang mabuk. Diam-diam ia terkejut. Apabila kitab pusaka itu sampai jatuh ke tangan suami istri iblis penakluk dunia dan dewi neraka, setelah mereka berhasil memahami ilmu sakti Tian Kong Sin Kang, siapa lagikah tokoh persilatan yang mampu menandingi mereka? Bukankah dunia persilatan akan mengalami banjir darah dan penjagalan besar-besaran? Kong Sun Sin Tu menghela nafas pelahan. Engkau telah kemasukan ilmu sakti samping. Sekalipun engkau tak mungkin dapat mempelajari ilmu sakti yang kumiliki yang mendasarkan pada hawa, tetapi engkau masih ada harapan untuk mempelajari ilmu Tian Kong Sin Kang yang mendasarkan pada semangat. Oleh karena itu jika engkau berhasil menemukan giyok PWE yang separoh bagian lainnya dan menemukan harta pusaka itu, engkau tetap masih ada harapan untuk menjadi tokoh utama dalam dunia persilatan. Tetapi sejak ini jodoh kita sebagai murid dan guru, akan berakhir. Sejak saat ini hanya tergantung pada dirimu sendiri bagaimana akan mengatur langkah hidupmu. Hati Xiao, Leong seperti disayat sembilu rasanya. Menyahutlah ia dengan nada pilu, murid sudah tiada mempunyai harapan apa-apa lagi. Kecuali hanya ingin lekas-lekas dapat bertemu muka dengan ibu yang sedang menderita sakit di seberang laut. Hanya saja, murid terpaksa harus tinggal di tempat ini lagi untuk beberapa hari. Ia tengat dalam penyamarannya sebagai pendekar laknat telah menolong Toh Hun Ki dan rombongannya dari lembah maut lalu berjanji untuk bertemu dengan mereka di Shok Chiu nanti tiga hari kemudian. Di mana dia akan ikut dalam pemusyawarahan untuk membasmi iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Tetapi ah saat itu karena tertidur selama 12 hari, entah bagaimana dengan keadaan mereka. Adakah rombongan Toh Hun Ki masih berada di Shok Chiu menunggunya? Apakah tindakan baru dari suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka dalam langkah mereka untuk menguasai dunia persilatan? Memikirkan hal-hal itu, hati siyauliong resah gelisah. Dia harus menepati janji, membantu Toh Hun Ki dan rombongan orang gagah, untuk melenyapkan kedua suami istri durjana itu. Kemudian baru ia mengambil batang kepala Toh Hun Ki dan keempat Sulu untuk bersama-sama mawar putih menhadap ibunya di seberang laut. Tetapi saat itu setelah mendengar penjelasan dari Kongsun Sintu, ia merasa menyesal. Apa yang hendak dilakukan itu, terasa sukar. Maka menegurlah Kongsun Sintu, Leong Ji, rupanya hatimu amat tersah. Adakah karena memikirkan ibumu atau hati siyauliong makin pilu? Air matanya berderai-derai turun. Sejak kecil ia diasuh dan dididik Kongsun Sintu. Dalam perasaannya Kongsun Sintu itu sudah seperti orang tuanya sendiri. Pada saat mendengar bahwa mereka sudah tak berjodoh atau sudah putus hubungan, apalagi dirinya sudah terkena racun jong tok dan hidupnya hanya tinggal setahun. Maka pecahlah beteng pertahanan hatinya. Ia menangis pilu di bawah kaki Sengguru. Lalu menuturkan apa yang telah dialaminya selama di dalam lembah semi, diracuni poh cengnen dan hidupnya yang hanya tinggal setahun itu. Selesai mendengar, sambil mengurut jenggot Kongsun Sintu berkata, Nol, makanya ketika kuobati, ku dapatkan semua jalan darah di tubuhmu terdapat perubahan yang tak wajar. Semula ku kira akibat dari makan buah imb yang som dan darah binyawak purba itu, kiranya. Tabib sakti itu menghela nafas, ujarnya pula, memang perempuan siluman itu benar. Setelah racun jong tok itu menyerap ke seluruh jalan darah di tubuh, di dunia tiada terdapat obatnya lagi. Tanda petik. Ditatapnya wajah anak itu, mau berkata tetapi tak jadi. Bermula si Yau Liyong masih mengandung harapan bahwa gurunya itu tentu mampu mengubati. Tetapi melihat nada kata-katanya, habislah sudah harapan si Yau Liyong. Ia pun hanya memandang pada Kongsun Sintu dengan longong kewampaan. Setelah merenung beberapa saat, Kongsun Sintu berkata pelahan-lahan, boleh dikata seluruh hidupku kuabdikan pada ilmu pengobatan. Sekalipun tidak sesakti Tabib Hoa Tsu pada jaman Sakho dahulu, tetapi kepandaianku termasuk jarang terdapat tandingannya. Menurut pengetahuanku masih dapat juga racun Jong Tok itu diobati, tetapi, tanda petik. Mendengar masih ada setitik harapan seketika menyalalah harapan si Yau Liyong buru-buru ia mencurahkan seluruh perhatiannya. Karena perempuan siluman itu juga meminum racun, maka racun Jong Tok itu tentu terdiri dari dua jenis racun Im dan Yang. Sekalipun engkau terpisah jauh sekali dengan dia, tetapi apabila ada salah seorang yang mati, yang seorang pun tentu ikut mati. Kecuali. Kecuali bagaimana si Yau Liyong mulai tegang perasaannya. Kecuali engkau minum habis darahnya sahut Kongsun. Sintu, atau dengan gunakan darah hanjing atau ayam hitam untuk memikat darahnya, mengorek keluar hatinya lalu memakannya mentah-mentah. Hanya dengan jalan begitu, dapatlah racun dalam tubuhmu itu hilang. Selain itu, tiada lain obat yang dapat menyembuhkan lagi. Si Yau Liyong menghela nafas rawan, sekalipun kera itu dapat menyelamatkan jiwaku tetapi aku tak tega. Menggunakannya. Ku tahu engkau tentu tak mau. Engkau berhati wulas asih sekali, ah, semuanya terserah saja kepada nasibmu. Kongsun Sintu berbangkit dan ayunkan langkah pelahan-lahan seraya berkata, kini engkau sudah dewasa. Segala apa harus dapat menjaga diri sendiri. Dewasa ini iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sedang berusaha untuk menguasai dunia persilatan. Tokoh-tokoh persilatan dari berbagai aliran dan partai telah bersiap-siap menyusun kekuatan. Suatu pertempuran antara golongan putih dan hitam pasti akan terjadi, sesungguhnya. Ia berhenti sejenak menghela nafas, ujarnya lebih lanjut, pada umumnya mereka bertujuan hendak mendapatkan harta pusaka terutama kitab pusaka tulisan Tio Sam Hong. Siapa yang mendapatkan pusaka itu, dialah yang akan dapat menguasai dunia persilatan. Timbulah pikiran Si Yau Liyong. Separoh bagian dari Giyok PWE itu masih berada di tangan suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Untuk merebutnya tentu sukar sekali. Hidupnya hanya tinggal setahun. Segala kitab pusaka tak berguna lagi baginya. Dan apabila separoh bagian Giyok PWE yang disimpannya itu sampai jatuh ke tangan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka, bukankah akan hebat sekali akibatnya bagi keselamatan dunia persilatan. Seketika tergugahlah pikirannya. Serentak ia mengeluarkan separoh Giyok PWE dari dalam bajunya lalu diserahkan kepada Kongsun Sintu. Oleh karena murid sudah terkena racun jong tok, hidup murid pun takkan lama. Sekalipun dapat merebut yang separoh bagian lagi dan menemukan kitab pusaka ilmu sakti Tian Kong Sin Kang, bagi murid pun sudah tak berguna lagi. Oleh karena itu dengan tahankan kepiluan hatinya, Siao. Liyong lanjutkan kata-katanya, hendak murid persembahkan separoh bagian Giyok PWE ini kepada Suhau, agar Suhu dapat memberikan kepada orang yang benar-benar berjodoh. Kongsun Sintu tertawa gelak-gelak, muridku, aku sudah cukup puas karena telah memiliki salah satu ilmu sakti dari panca sakti. Dan selama ini belum pernah kuunjukkan kesaktianku itu di dunia persilatan. Begitupun dalam sisa hidupku yang tak berapa banyak itu takkan ku tonjolkan kepandaianku itu. Maka kitab pusaka Tian Kong Sin Kang itu juga tak penting bagiku. Soal aku hendak menjadi lain orang untuk menjadi pewaris, tak lain tak bukan hanyalah sekedar agar ilmu sakti Tian Jim Sin Kang itu jangan sampai lenyap di tanganku. Setelah mengetahui bahwa gurunya tak mau menerima Giyok PWE, Siao Liyong berkata, kalau begitu biarlah murid pendam kitab pusaka itu selama-lamanya agar jangan ada orang yang mengganggu usik. Tanpa menunggu persetujuan Kongsun Sintu. Siao Liyong terus meremas Giyok PWE itu hingga hancur lebur, lalu dibuang ke tanah. Siao Liyong termenung-menung dalam kepekaan. Ia tersenyum getir karena dapat menghamburkan kesesakan dadanya. Ada dua sebab yang mendorongnya menghancurkan separoh Giyok PWE itu. Pertama, dengan lenyapnya ilmu Tian Kong Sin Kang dalam kitab pusaka itu berarti ilmu sakti Tian Jim Sin Kang dari gurunya itu bakal merajai di dunia. Persilatan kedua, menjaga jangan sampai ilmu sesakti. Tian Kong Sin Kang itu sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab, misalnya iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Setelah memandang beberapa jenak pada hancuran Giyok PWE yang berhemburan di tanah, Kongsun Sintu menghela nafas, walaupun tindakanmu terdorong dari rasa kesungguhan tetapi membuat ilmu sakti terpendam selama-lamanya di tanah, merupakan perbuatan yang melanggar hukum alam. Siao Liyong diam tak menyaut. Saat itu malam makin larut. Sisa lilin yang menerangi tempat itu sudah habis. Untung rembulan memberi cukup penerangan. Guru dan murid duduk saling berhadapan dalam suasana yang merawankan. Tak berapa lama, Kongsun Sintu berkata, Siao Liyong aku akan berangkat. Suhu, engka Siao Liyong tak dapat melanjutkan. Kata-katanya karena di cengkam oleh isak keharuan. Belasan tahun ia berkumpul dengan guru yang tercinta itu. Baru berjumpa lagi terus akan berpisah. Air mati anak itu berderai-derai. Dalam berkata-kata tadi, Kongsun Sintu sudah tiba di ambang pintu. Ia berpaling dan tertawa tenang, di dunia tiada perjamuan yang takkan bubar. Ada waktu berkumpul, pun ada waktu berpisah. Sekalipun ikatan guru dan murid sudah habis, tetapi bukan berarti kita takkan berjumpa lagi. Siapa tahu. Entah bagaimana Kongsun Sintu tak melanjutkan kata-katanya. Sekali bahunya bergetar, Tabib sakti itu sudah melayang keluar. Ketika Siao Liyong memburu keluar, ternyata gurunya itu sudah lenyap. Dia terlongong-longong. Masih diingat-ingatnya kata-kata terakhir dari gurunya itu siapa tahu ah, mengapa tak dilanjutkan lalu terus pergi. Angin berhembus dan keresahan pikiran Siao Liyong pun agak reda. Memandang kesekeliling, didapatinya diara itu sudah rusak semua penuh ditumbuhi semak rumput. Ia segera melangkah keluar. Empat penjuru tegak berjajar puncak gunung. Dia tak tahu saat itu berada di mana. Setelah memeriksa bekelannya, kecuali separuh bagian giyok PWE yang telah dihancurkan semuanya masih lengkap, antara lain peta dan resep obat pemberian Jong Leng Lojin, botol berisi pil dari poh chengnen dan kedok serta pakaian dari pendekar laknat. Setelah termenung beberapa saat, akhirnya ia menyamar lagi sebagai pendekar laknat, lalu ayunkan langkah. Ia tak tahu yang akan dituju, langkahnya hanya ditujukan pada puncak gunung yang paling rendah sendiri. Dari situ ia hendak ke Syok Chiu. Menjengup toh hengki dan rombongannya lalu membelikan obat untuk Jong Leng Lojin. Menurut perhitungannya, saat itu tepat kurang setahun dengan pertengahan musim rontok tahun muka. Suatu hal yang membuatnya menyadari betapa berhargalah waktu itu. Setiap detik dan setiap saat, harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Riwayat dirinya yang menyedihkan ditambah pula dengan peristiwa-peristiwa yang selalu merundung dirinya dengan kesialan dan malah petaka membuat hatinya serasa tertindih oleh sebuah batu besar. Sekonyong-konyong ia mengadah dan tertawa nyaring sekali. Nadanya bergema menembusawan. Dalam malam sunyi dan di tengah alam pegunungan yang lelap, tertawa itu benar-benar menyerupai suara raksasa tengah mengumbar tertawa. Puas tertawa ia terus menyusur sepanjang hutan yang panjang. Tiba-tiba ia terhenti. Cepat-cepat ia gunakan gerak naga melingkar delapan belas kali, melayang ke atas sebatang pohon setinggi beberapa tombak. Tak berapa lama tampak beberapa sosok bayangan lari mendatangi. Dari atas pohon dapatlah siauliong melihat dengan jelas orang-orang itu mengenakan pakaian persilatan dan menghunus senjata. Begitu tiba di tepi hutan mereka berhenti lalu berjalan pelahan-lahan masuk ke dalam hutan. Sikap mereka seperti menghadapi seorang musuh berbahaya. Salah seorang dari kawanan orang itu berseru aneh. Mengapa mendadah hilang? Sekalipun ilmu meringankan tubuhnya hebat sekali tetapi tak mungkin ia dapat terbang ke langit sahut kawannya. Setiap jalan keluar dari lembah, telah dijaga ketat. Karena dari kawan-kawan kita tiada memberi tanda apa-apa, tentulah orang itu masih berada dalam hutan ini. Hayo, kita cari lagi yang teliti, kata orang yang pertama tadi. Huh, tahukah kalian siapa orang yang hendak kita tangkap itu kalau nada suara tertawanya? Tentulah pendekar laknat. Momok itu amat ganas sekali. Lebih baik kita lapor saja pada iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Kawan-kawannya menyetujui. Mereka segera berputar tubuh terus lari keluar hutan. Xiao Leong hendak loncat turun, tetapi tiba-tiba dari belakang terdengar kesiurangin tajam menyambar dirinya. Xiao Leong terkejut sekali. Itulah serangan gelap dari suatu senjata rahasia. Dengan ilmu ting-hang pianwi atau mendengar suara menentukan letak, cepat ia gerakan tangan kirinya dan berhasilah ia menjepit sebuah senjata rahasia dengan dua buah jari. Tetapi seketika ia melongong. Ternyata yang dijepit itu bukanlah senjata rahasia, melainkan sehelai daun yang kering. Pada saat ia kesima, telinganya ternih yang suara orang tertawa pelahan. Cepat ia memandang ke arah suara tertawa itu dan dapatkan pada puncak sebatang pohon setinggi lima tombak duduk dengan rapi seorang rahib berjubah kuning. Sepasang mata rahib itu berkilat-kilat memancar ke arah Xiao Leong. Dari jarak lima tombak dapat melontarkan sehelai daun kering menjadi seperti senjata rahasia dan gerakan daun kering itu dapat menimbulkan desis angin yang begitu tajam, benar-benar suatu ilmu kesaktian yang bukan olah-olah hebatnya. Tetapi masih ada lagi hal yang membuat Xiao Leong lebih terkejut ialah suara ketawa rahib itu. Tertawa itu kedengarannya pelahan dan lirih tetapinya tanya telinga Xiao Leong seperti mau pecah. Rahib itu hentikan tertawanya, berseru, Apakah engkau pendekar lakna? Ya, akulah sahut Xiao Leong. Berapakah umurmu sekarang? Tanya rahib itu pula. Xiao Leong tertegun. Hampir ia tak dapat menjawab pertanyaan itu. Karena ia memang tak tahu umur pendekar laknat itu. Setelah meragu beberapa saat, Ia menyahut agak tersendat, Perlu apa harus menghitung umur, Pokok aku sudah tua sekali. Tiba-tiba ia teringat. Sebagai pendekar laknat ia harus membawa sikap yang sesuai. Maka setelah menjawab, Ia pun terus tertawa mengekeh. Karena terpisah pada jarak lima tombak, Ia tak dapat melihat jelas wajah dan sikap rahib itu. Tetapi ia dapat melihat bagaimana tajam kilat meter rahib itu memancarkan sinar. Engkau hendak membanggakan ketuaanmu di hadapan ku mentak rahib itu. Sio Leong tertawa lepas, Sahutnya, Tidak, Tidak rahib tua itu tidak marah melainkan tertawa dalam. Apakah engkau juga hendak mencari pusaka itu? Sio Leong tertegun pikirnya, Menurut nada katanya, Tentulah dia datang untuk mencari pusaka itu. Tetapi dia tentu tak mungkin mengira bahwa peta pusaka itu telah kuhancurkan sehingga pusaka itu akan terpendam selama-lamanya. Maka tertawalah ia dengan dingin, Aku seorang tua bangka yang sudah menjelang masuk kubur. Segala harta pusaka di dunia tak mungkin menggerakkan hatiku lagi. Tanda petik. Tiba-tiba rahib tua itu berteriak pelahan dan tahu-tahu tubuhnya dalam keadaan tetap duduk melayang ke batang pohon di hadapan pohon tempat gak kelui. Caranya rahib melayang itu tak ubah seperti sekuntum awan yang terbang melayang tertiup angin. Sio Leong terbeliat. Pikirnya, Ah, ternyata di dunia ini memang penuh dengan orang sakti. Di atas gunung terdapat awan dan di atas awan masih terdapat langit yang luas. Tanda petik. Pada saat dia masih tercengang, Tiba-tiba rahib itu membentaknya, Kalau tak mencari pusaka, Perlu apa engkau datang kemari? Sio Leong tertawa hambar. Tanpa menyahut apa yang ditanyakan, Ia berkata, Pusaka itu tak mudah didapat. Rahib tua tersenyum, Sukar atau tidak, Asal benar-benar di dunia ini terdapat pusaka itu, Aku tentu dapat menemukannya. Nadanya penuh dengan keyakinan atas kemampuannya. Walaupun dahinya berhias keriput usia tua tetapi matanya masih bersinar terang, Seri wajahnya pun masih berseri. Terutama ketika tertawa, Tampak dua baris giginya yang putih mengkilap. Sepintas pandang memang sukar untuk menaksir rumurnya. Lebih-lebih tak mudah untuk mencengatawi asal-lusul dirinya. Sejenak tertegun, Berkatalah Sio Leong, Untuk mencari pusaka itu. Pertama-tama harus dapat memperoleh sepasang giyok PWE. Giyok PWE itu merupakan peta dari tempat. Penyimpanan pusaka. Sengaja dijadikan dua buah giyok PWE. Agar orang sukar untuk mengumpulkan. Tanpa peta dari giyok PWE itu tak mungkin engkau tahu tempat pusaka itu. Kalau begitu akan ku cari kedua giyok PWE itu lebih dulu baru nanti mencari pusaka kata si rahib tua. Dari kerut dahinya menampilkan sinar kemauan ambisi yang besar. Diam-diam Sio Leong muak melihat wajah rahib itu. Setelah sejenak mengeliarkan pandang matanya, Rahib itu berkata dengan lembut, Apakah hengka sungguh-sungguh tahu jelas bahwa peta itu terbagi menjadi dua buah giyok PWE? Diam-diam Sio Leong mendapat kesimpulan bahwa rahib itu memang tak tahu sama sekali tentang giyok PWE. Tetapi di samping itu ia pun diam-diam menertawakannya karena tak mungkin lagi orang dapat mencari giyok PWE itu. Yang satu telah dihancurkannya. Ya, sahutnya. Tahukah engkau di tangan siapakah giyok PWE itu? Sekarang tanya si rahib dengan lembut. Tergerak hati Sio Leong, Serunya. Yang separoh bagian berada di tangan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Iblis penakluk dunia. Dewi Neraka rahib tua itu. Berkata seorang diri. Kemudian ia tersenyum, Itu mudah, Akan ku tanyakan kepada mereka. Melihat betapa yakin dan congkak sikap rahib tua itu, Diam-diam Sio Leong geli dalam hati. Dan yang separoh lainnya tiba-tiba rahib itu bertanya. Sio Leong tertawa keras, Yang separoh bagian itu. Mungkin sukar dicari. Seketika memesilah wajah si rahib tua. Serunya dengan kurang senang, Mengapa sukar dicari? Mungkin sudah dihancurkan orang. Rahib itu tertegun. Tiba-tiba ia juga tertawa keras, Tolol. Siapa yang memiliki benda itu tak mungkin rela menghancurkan. Sio Leong hanya ganda tertawa terus. Tutup mulutmu bentak si rahib. Sio Leong tertegun dan hentikan tertawanya. Tampak rahib itu tengah pasang telinga. Pun pelinga Sio Leong yang tajam segera mendengarkan suara orang berjalan dari kejauhan. Tak berapa lama, berpuluh-puluh sosok bayangan menerobos ke dalam hutan. Jumlahnya tak kurang dari 4 sampai 50 orang. Rahib tua mengicupkan ekor matuk kepada Sio Leong dan tertawa, Tuh, Dewi Neraka dan Iblis Penakluk Dunia telah datang. Sio Leong hanya tertawa dingin. Dipandangnya kawanan orang yang datang itu. Ternyata dua orang yang memimpin rombongan itu adalah Iblis Penakluk Dunia dan Dewi Neraka sendiri. Tetapi Soh Beng Kisu dan Poh Cheng tak tampak ikut serta. Tak berapa lama rombongan Iblis Penakluk Dunia itu tiba di luar hutan. Iblis Penakluk Dunia bertanya kepada salah seorang anak buahnya, Apakah kalian tak salah dengar? Orang itu tersipu-sipu menyahut, hamba mendengar jelas, Suara tertawa itu adalah tertawa pendekar laknat. Iblis Penakluk Dunia memberi isyarat. Rombongan anak buahnya segera pencar diri, mengepung hutan itu. Beberapa saat kemudian, Iblis Penakluk Dunia berteriak nyaring hai tua bangka laknat. Lekas keluar. Tak mungkin engkau mampu lolos lagi. Bentakan itu nyaring sekali sehingga daun-daun pohon sama bergetaran. Memandang Syauliong, rahib tua itu tertawa, Mari. Tanda petik. Tau-tau tubuhnya yang sedang duduk bersilah di atas puncak pohon, Terbang melayang keluar hutan. Iblis Penakluk Dunia dan Dewi Neraka mengira kalau yang muncul itu pendekar laknat. Buru-buru mereka lari menghampiri. Begitu pendekar laknat belum sempat berdiri di tanah, mereka hendak mendahului menyerangnya. Tetapi ketika melihat yang muncul itu bukan pendekar laknat, mereka terbelalak kaget. Iblis Penakluk Dunia menyurut mundur lima langkah. Meta menatap rahib tua itu dan serentak ia mengangkat kedua tangan memberi hormat. Ah, aku telah keliru menerima laporan dari anak buah. Ternyata Sini yang berkunjung serunya dengan hormat. Ih, engkau masih kenal aku seru rahib itu tertawa gembira. Sini termasyur di empat samudera. Walaupun sudah berpuluh tahun tak berjumpa tetapi aku tak pernah melupakan Sini buru-buru iblis Penakluk Dunia Berseru. Sini artinya rahib sakti. Siao Leong yang masih bersembunyi di atas pohon, diam-diam terkejut. Segera ia menyadari bahwa rahib itu adalah rahib sakti Tu Teng yang dikatakan burunya, Kongsun Sintu. Rahib yang memiliki ilmu sakti Teki Sinkeng, salah sebuah ilmu sakti dari panca sakti. Kongsun Sintu dengan ilmu sakti Tiao Jim Sinkeng. Randa Busan dengan Yai Sinkeng-nya, Jong Leng Lo Jin dengan Jit Hua Sinkeng serta rahib sakti dari Lam Hai dengan Cek Chi Sinkeng. Merupakan empat datuk dari panca sakti. Yang masih kurang adalah Tian Kong Sinkeng, ilmu sakti yang masih terpendam dalam suatu tempat seperti terlukis pada peta pusaka Giyok PWE. Mungkin ilmu sakti Tian Kong Sinkeng itu tak mungkin didapat orang lagi untuk selama-lamanya. Sambil tersenyum rahib tua itu memandang Dewi Neraka, tegurnya, apakah selama ini kalian baik-baik saja? Terima kasih, berkat restu sini kami berdua tak kurang suatu apa, sahut kedua suami istri iblis penakluk dunia. Setelah berdiam beberapa saat, iblis penakluk dunia coba-coba menyelidiki, tanyanya, sudah berpuluh tahun Sini mensucikan diri di gunung Bu Isan, tetapi kali ini. Tanda petik. Lam Hai Sini tertawa mengekeh, kabarnya kitab pusaka yang ditulis Tio Sam Hang telah diketahui orang terpendam dalam lembah Semi di pegunungan Tai Liang San Sini. Benarkah itu? Iblis penakluk dunia kerutkan alis. Ku dengar juga begitu. Dan orang mengatakan pula bahwa separoh dari giyok PWE. Itu berada di tanganmu, apakah benar? Iblis penakluk dunia berdiam beberapa saat, lalu berkata tersendat-sendat, ini. Titik. Bilanglah tiba-tiba rahib sakti dari Lam Hai itu berubah wajahnya. Buru-buru iblis penakluk dunia tertawa, benar, tetapi yang separoh lagi. Titik. Lam Hai Sini meju selangkah, yang separoh itu, nanti akan kuusahakan sendiri. Yang berada padamu lekas berikan kepadaku. Sesungguhnya wajah iblis penakluk dunia sudah mendelik seperti di Cekikstan. Tetapi dia tetap paksakan diri tertawa kecut, ini, ini. Tanda petik. Hektometer, tidak mau memberikan wajah rahib sakti mengkerut gelap. Sepasang alis iblis penakluk dunia makin merapat. Tiba-tiba ia melirik kepada istrinya lalu tertawa-tawa, karena Sini menghendaki, sudah tentu akan kuberikan, tetapi. Ia berhenti sejenak, lalu, giyok PWE itu sesungguhnya tak berada padaku, melainkan disimpan dalam sebuah tempat rahasia di Lembah Semi. Adakah Sini bersedia bersama kami mengambil ke sana atau Sini sendiri yang akan mengambilnya? Dengan metu berkilat berserulah rahib sakti itu tajam-tajam, bukankah kalian bermaksud hendak menipu aku? Sini adalah satu-satunya lociampu dunia persilatan yang paling kuindahkan. Masakan aku berani berbuat kurang ajar terhadap Sini buru-buru iblis penakluk dunia menyanggapi. Wajah Lemhe Sini berseri girang, baik, aku akan ikut kalian mengambilnya. Iblis penakluk dunia tertawa sinis, kalau begitu silahkan Sini ikut kami. Bersama istrinya, iblis penakluk dunia segera berputar diri dan ayunkan langkah. Rombongan pangawal suami istri iblis penakluk dunia pun segera memberi isyarat kepada sekalian anak buah lembah Semi untuk kembali ke dalam lembah. Rahib sakti dari Lemhe mengikuti di belakang iblis penakluk dunia dan Dewi neraka dengan wajah berseri girang. Tetapi ketika rombongan iblis penakluk dunia itu baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara bentakan. Berhenti. Iblis penakluk dunia berhenti seraya balas membentak marah, siapa? Dari balik sebatang pohon di tepi jalan muncul dua orang. Iblis penakluk dunia dan rombongannya terkejut sekali. Bahkan si Yau Liong yang masih bersembunyi di atas pohon pun tersentak kaget sehingga hampir terpelanting jatuh. Ternyata kedua orang yang muncul dari balik pohon itu adalah Randa Busan dan putrinya. Dengan lincah darah baju hijau itu mengikuti di belakang ibunya. Jelas lukanya ketika bertempur dengan si Yau Liong tempoh hari, sudah sembuh. Teringat seketika si Yau Liong akan pertempurannya dengan darah itu. Betapa gemas dan mati-matian darah itu menyerangnya ketika menganggap si Yau Liong itu pendekar laknat. Hektometer, mengapa dia begitu membenci kemati-matian kepada pendekar laknat diam-diam si Yau Liong menimang. Begitu juga ia masih teringat pada saat dalam keadaan sadar tak sadar karena menderita luka dan dibawa mawar putih ke pondok janda itu. Samar-samar ia mendengar janda itu berkata dengan geram hektometer, besok pada pertengahan musim rontok tahun depan, takkan kuampuni jiwamu lagi. Tanda petik. Si Yau Liong pun teringat akan pesan dari tulisan pendekar laknat yang diguatkan pada dinding gua. Dalam pesan itu, pendekar laknat memintanya supaya mewakili datang ke puncak Sin, Li, Hang Gunung Busan guna memenuhi undangan pada pertengahan musim rontok tahun depan. Tak tahu Si Yau Liong undangan apa yang dimaksud oleh pendekar laknat itu. Yang jelas tentu undangan untuk mengadu kesaktian. Tetapi mengadu kesaktian dengan siapa? Pikiran Si Yau Liong melayang lebih lanjut. Ia teringat, pada waktu berada di lembah maut, Soh Bengkisu pernah mengatakan bahwa Mawar Putih telah ditolong oleh seorang perempuan baju hitam. Oleh karena Mawar Putih membawanya dirinya ke pondok janda itu, apakah tidak mungkin perempuan baju hitam yang dimaksud Soh Bengkisu itu bukan randa gunung Busan itu? Tetapi mengapa yang muncul di hutan situ hanya si janda dan puterinya? Dimanakah Mawar Putih sekarang? Apakah darah itu disuruh jaga pondok atau sudah pergi ke lain tempat lagi? Sebelum semua pertanyaan yang menghuni benak Si Yau Liong itu terjawab Tiba-tiba randa busan kedengaran berseru kepada rombongan iblis penakluk dunia, apakah kenal pada kami ibu dan anak? Belum iblis penakluk dunia sempat menyahut, Lam Hei Sinni sudah melangkah maju dan membentak. Tidak kenal. Lekas enyah. Randa busan tertawa dingin, serunya, hi, rupanya engkau cepat-cepat menjadi jompo. Sekali mengangkat tangan kirinya, randa busan menampar pelahan-lahan sebuah batu besar yang berada di mukanya, tamparan itu pelahan sekali dan batu itu pun tampaknya tak kurang suatu apa. Tetapi ketika randa busan menyepak dengan kaki kanannya, batu besar itu sudah berguguran remuk bubuk. Iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka terkejut bukan kepalang. Lam Hei Sinni pun belalakan kedua matanya dan melengking tajam, yei sin keng. Randa busan tersenyum, sekarang sudah kenal padaku Lam Hei Sinni tercengang-cengang, serunya, yei li, tian, jim dan jitwa sin keng. Bukankah sudah lama lenyap dar? Dunia persilatan, engkau. Randa busan menghela nafas, kecuali tian kong sin keng, keempat ilmu sakti itu masih terdapat di dunia persilatan. Tiba-tiba rahib sakti itu membentak. Kalau begitu engkau, engkau juga hendak mencari pusaka itu. Untuk apakah itu randa busan heran? Randa busan membentak, aku tak mencari pusaka, tetapi pun tak mengijankan orang untuk mencarinya. Mengapa tanya Lam Hei Sinni heran? Bentak randa busan pula, ku katakan sebabnya pun engkau takkan mengerti. Hanya saja. Tiba-tiba ia alihkan pertanyaan, mengapa engkau bersama mereka? Lam Hei Sinni merenung sejenak lalu menyahut, engkau tak perlu mengurus. Tiba-tiba randa busan tertawa panjang. Nadanya dingin sinis. Beberapa saat kemudian baru ia berhenti lalu berkata, sebenarnya aku memang tak perlu mengurus. Tetapi aku tak tega melihat engkau kesana mengantar kematian. Janganlah engkau hanya mengandalkan ilmu saktimu cekci sin keng tak. Ada yang menandingi. Tanggung engkau bisa pergi kesana tetapi jangan harap bisa kembali. Randa dari busan itu menghela nafas rawan lalu berkata pula Jong Leng Lojin itu salah satu contoh. Meta Lam Hei Sinni terbeliak, siapakah Jong Leng Lojin itu? Sahut randa busan dingin-dingin, pewaris dari ilmu sakti Jitwa Sin Keng. Terdiam sejenak Lam Hei Sinni tertawa, memang lama sekali aku menyembunyikan diri. Beberapa peristiwa memang tak ku ketahui. Tetapi mengapa mencari pusaka engkau bisa mengetahui tegur randa busan? Wajah rahib dari Lam Hei mengerut gelap. Tampaknya hendak marah. Dipandangnya randa dari busan itu lalu diam lagi. Suami istri iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka yang sejak tadi hanya mendengar saja. Merasa saat itu mendapat kesempatan baik. Buru-buru iblis penakluk dunia menjurah memberi hormat kepada randa busan. Ucapan nyonya tadi ada beberapa bagian yang tak ku mengerti. Tetapi kami suami istri berdua sungguh merasa beruntung sekali karena hari ini dapat melihat wajah nyonya, salah seorang pewaris dari ilmu pancah sakti. Habis berkata, bersama istrinya ia memberi hormat lagi kepada randa dari busan itu. Muak tampaknya Lam Hei Sinni melihat tingkah laku kedua suami istri itu. Ia mendengus dingin. Iblis penakluk dunia segera berputar diri menghadap Lam Hei Sinni, kitab pusaka peninggalan Tio Sam Hong, merupakan benda yang sangat diincar oleh ribuan kaum persilatan. Untuk menghormat kepada Sinni, kami berdua rela menyerahkan peta giok PWE itu kepada Sinni, tetapi ia berhenti lalu berpaling ke arah randa busan, dengan muka cemas, katanya. Tetapi kami pun amat menghormat juga kepada wanita pewaris Yee Lee Sin Kang ini. Oleh karena itu kami merasa bingung, hendak kami serahkan kepada siapakah peta giok PWE itu. Randa busan menatap tajam pada iblis penakluk dunia lalu membentaknya, Huh, licik sekali siasatmu. Tiba-tiba Lam Hei Sinni maju selargukah ke muka randa busan lalu membentaknya, Gram, engkau kira dengan ilmu Yee Lee Sin Kangmu itu dapat menggertak aku? Kitab pusaka itu setiap hidung tentu menginginkan. Jika tidak karena kitab pusaka itu, perlu apa engkau datang kemari, Huh, engkau. Anggap aku orang tolol. Rahib itu sering tak bersiap seperti hendak menyerang. Randa busan tertawa dingin lalu berkata kepada iblis penakluk dunia, Jika saat ini aku benar-benar melayani dia berkelahi, Bukankah sesuai dengan tujuan hatimu wanita? Dan busan itu gentakan kakinya ke tanah dan menghela nafas lalu berkata seorang diri, Untung atau celaka itu, memang sudah suratan takdir perlu apa aku bersitegang. Hendak melanggar kodrat alam untuk mempertahankan nasib orang? Darah baju hijau yang sejak tadi selalu berada di sisi ibunya, Saat itu segera mengajak ibunya pergi. Randa busan mengangguk, Baiklah, biar mereka ramai-ramai sendiri ia terus berputar diri lalu melangkah pergi. Setelah bayangan ibu dan anak itu lenyap, Lam Hei Sinni tiba-tiba tertawa keras. Apa yang telah terjadi tadi, Siu Leong dapat melihat jelas. Diam-diam ia mencemaskan keselamatan rahib dari Lam Hei itu. Walaupun rahib itu memiliki ilmu sakti Cek Chi Sin Kang tetapi ia tentu tak dapat menghadap kelicikan kedua suami istri iblis. Apalagi Siu Leong mendapat kesan bahwa rahib itu tampaknya seperti seorang yang ketolol-tololan. Teringatlah saat itu Siu Leong akan Jong Leng Lojin yang dipenjara di bawah tanah oleh iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka. Kedua kaki orang tua sakti itu diikat dengan rantai besi. Jika Lam Hei Sinni masuk ke dalam lembah semi, kemungkinan besar nasibnya tentu akan serupa dengan Jong Leng Lojin. Ngeris ketika Siu Leong membayangkan hal itu. Ia bingung apakah saat itu ia harus bertindak mencegah perbuatan iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka yang hendak mencelakai rahib Lam Hei. Ataukah ia tinggal diam saja? Belum sempat ia mendapat keputusan, tiba-tiba dari ujung tikungan gunung jauh di sebelah muka tampak tiga sosok benda warna biru meluncur ke udara. Dan cepat laksana anak panah meluncur, beberapa sosok tubuh manusia berhamburan tiba terus menyerbu iblis penakluk dunia dan istrinya. OOO 0 DW 0OO Perebutan Giyok PWE Pada saat iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka sedang mengipikan rencananya untuk menjebak Lam Hei sini akan berhasil, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh munculnya beberapa sosok bayangan itu. Cepat sekali beberapa orang itu sudah tiba di hadapan iblis penakluk dunia. Ternyata mereka berjumlah empat orang, mengenakan pakaian ringkas, menyanggul senjata di punggung. Keempat orang itu memberi hormat kepada iblis penakluk dunia. Salah seorang segera berkata, memberi laporan kepada bapak pemimpin, pada beberapa tempat di luar gunung, diketemukan jejak musuh. Apakah sudah diselidiki orang-orang dari mana tanya iblis penakluk dunia? Kebanyakan kami dan para anak buah tak kenal mereka. Tetapi di antaranya terdapat Ketua Siaulimbe Padritigong Ketua Kong Tong Pei Toh Hun Ki, Ketua Kei Pang Tuk Yukong dan lain-lain. Dan lagi, tanda petik. Anak buah lembah semi itu berhenti sejenak, lalu melanjutkan keterangannya, Menurut penyelidikan yang kami peroleh, kali ini rombongan musuh dipimpin oleh Imam Tua Cheng Hai, Ketua Kun Lun Pei yang lama. Iblis penakluk, dunia berpaling dan tersenyum kepada istrinya, sungguh tak meleset dugaanku. Hidung kerbau Tua Cheng Hai itu dengan mengandalkan dirinya pada 20 tahun yang lalu pernah menghalau kita berdua dari Tiong Goan, sekarang keluar lagi dari pertapaannya. Iblis itu menengadah ke atas dan tertawa gelak-gelak lalu berkata pula, Tetapi sekarang tidak sama dengan 20 tahun yang lalu. Aku mempunyai rencana untuk menghancar leburkan barisan mereka asal pemimpin sudah remuk. Pastilah yang lain-lain runtuhnya linya dan partai-partai persilatan itu tentu tak berarti lagi bertingkah hendak menentang aku. Anak buah lembah semi itu menunggu sampai Iblis penakluk dunia selesai berkata. Setelah itu barulah ia berkata lagi dengan nada gentar, Saat itu di sekeliling gunung Tai Liang San telah dikepung musuh. Walaupun kami telah mengadakan hubungan dengan posisi penjagaan yang tersebar dalam jarak sepulimi dari gunung. Tetapi tetap tak dapat mengetahui berapakah jumlah musuh yang datang itu. Iblis penakluk dunia tertegun. Pada lain saat ia tertawa nyaring, apa guna mengandalkan jumlah banyak? Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan menggemuruh. Teriakan dari suatu penyerbuan. Iblis penakluk dunia kerutkan alis lalu memberi perintah, kasih tahu pada orang di muka, jangan melawan. Orang itu mengiakan lalu bersama keliga kawannya segera melesat pergi. Iblis penakluk dunia membisiki beberapa patah kata kedekat telinga istrinya. Kemudian ia berpaling ke belakang. Dan memanggil kepada seorang pengawalnya, kasih tahu pada semua penjaga di luar gunung dan pos-pos penjagaan di lembah, supaya masuk semua ke dalam lembah. Dengan memimpin belasan anak buah, orang itu pun segera berangkat melakukan perintah. Saat itu Sio Leong hanya terpisah tahun 2010an tombak dari iblis penakluk dunia. Apa yang dilakukan iblis itu, diketahui semua. Ia merasa girang tetapi pun cemas. Girang karena dunia persilatan masih timbul gerakan lagi untuk menumpas iblis penakluk dunia. Bahkan Imam Cheng Hai yang sudah mengasingkan diri bertapa selama 20 tahun, juga ikut serta dalam gerakan itu. Dengan begitu kekuatan mereka tentu lebih besar. Tetapi ia cemas karena iblis penakluk dunia dan Dewi Neraka itu licin sekali dan banyak tipu muslihat. Keadaan lembah semi sangat berbahaya, penuh dengan alat-alat jebakan. Dan iblis penakluk dunia pun sudah sumbar bahwa kali ini Cheng Hai Toti yang tentu akan diwancurkan. Jika hal itu terjadi, memang dunia persilatan takkan terdapat pengganti tokoh yang sesuai untuk memimpin gerakan pembasmian itu. Saat itu gemuruh teriakan serbuan tadi sudah berhenti. Memandang jauh ke muka, ia melihat sekelompok bayangan hitam berhamburan menyerbu ke dalam lembah. Tiba-tiba iblis penakluk dunia memberi hormat kepada Lem Hei Sinni, ujarnya, aku masih mempunyai lain urusan. Apakah Sinni suka masuk sendiri ke dalam lembah? Lem Hei Sinni tertawa mengekeh, ah lebih baik ku tunggu di sini sambil melihat-lihat saja. Dengan ucapan itu jelas Lem Hei Sinni tak mempunyai selera untuk mencampuri urusan yang terjadi di lembah semi. Iblis penakluk dunia tertawa kecewa lalu lari menuju ke arah tempat yang diserbu musuh itu. Kawanan pengawalnya pun segera mengikuti dengan ketat. Rombongan pendatan itu terdiri dari belasan orang. Mereka hentikan jalannya ketika melihat iblis penakluk dunia, lalu berjalan menghampiri pelahan-lahan. Dari atas pohon Siauliong dapat melihat bahwa pemimpin rombongan tetamu itu seorang imam kurus. Jenggotnya yang putih perak, memanjang sampai ke dada punggung menyanggul sebatang hutim atau kebut pertapaan. Sikapnya berwibawa seperti seorang dewa. Rombongan pengikutnya yang mengawal di sebelah kanan-kiri dan belakang kebanyakan Siauliong tak kenal kecuali Toh Hun Ki, keempat sulo dari Kong Tong Pei Tigong Tai Su dari Siaulim Pei. Imam tua itu tentulah Cheng Hai Totiang, ketua lama dari Partai Kun Lun Pei di Amdiam Siauliong membatin. Saat itu iblis penakluk dunia pun berhenti setombak jauhnya dan rombongan pendatang itu. Lam Hei Sin Ni masih tetap berdiri di tempat semula, ditemani Dewi Neraka. Iblis penakluk dunia tertawa menyeringai seraya memberi salam kepada imam tua itu, Totiang sudah lama tak berjumpa ia berhenti keliarkan mati sejenak, lalu berkata, Pula, ku dengar sudah lama sekali Totiang mensucikan diri dari debu kotoran dunia. Entah mengapa hari ini Totiang berkenan datang ke lembah gunung Belantaras ini? Imam tua itu memang Cheng Hai Totiang, ketua Kun Lun Pei yang lama. Ia tersenyum menjawab, Memang sudah hampir 20 tahun aku mengasingkan diri dari keramaian dunia dan sebenarnya tak mau campur tangan dengan urusan dunia persilatan lagi. Tetapi ku dengar kalian berdua suami istri telah mengirim undangan kepada seluruh kaum persilatan supaya menghadiri pertemuan adu kesaktian. Belum selesai imam tua itu bicara, Iblis penakluk dunia sudah cepat menukas, kami suami istri melihat kenyatakan dunia persilatan yang selalu tak aman dari pergolakan, yang kuat makan yang lemah. Maka terpaksa kami mengambil tindakan, mengundang seluruh kaum persilatan datang ke lembah sini. Pertama, untuk memperhat hubungan. Kedua, menggunakan kesempatan adu kesaktian itu, memilih seorang tokoh yang cerdas bijaksana dan pandai dalam ilmu sastra serta silat, menjadi pemimpin dunia persilatan. Dengan demikian dunia persilatan akan mempunyai suatu wadah dan pimpinan. Segala pergolakan maupun pertikaian dan pertumpahan darah, tentu akan dapat dihentikan. Jika hal itu terlaksana, jerih payah kami berdua, tentu takkan sia-sia. Dengan ucapan itu seolah-olah Iblis penakluk dunia menempatkan dirinya sebagai seorang pahlawan penyelamat dunia persilatan. Cheng Hai Toti yang mendengar dengan sabar keterangan Iblis penakluk dunia itu. Setelah selesai barulah ia tersenyum. Peristiwa berdarah pada 20 tahun yang lalu rupanya masih membekas dalam hati sekalian kaum persiatan. Sekalipun dalam mulut mereka terpaksa mengiakan tetapi dalam hati mereka tetap masih tak puas. Jika menurut pendapatku kuancurkan kalian berdua supaya menghapus saja cita-cita keangkaraan itu. Lebih baik hiduplah menyepi di pegunungan yang tenang untuk melewati sisa penghidupan, agar Iblis penakluk dunia tertawa meloroh. Adakah karena tak menerima undangan maka Toti yang marah? Jika Toti yang memang masih mempunyai keinginan untuk menguasai dunia persilatan, kami dengan segala senang hati segera akan mengaturkan surat undangan Iblis. Penakluk dunia menutup katanya dengan melirik kerombongan pengikut Cenghai Toti yang. Lalu melanjutkan pula, aduh kepandaian akan diselenggarakan besok malam. Karena saudara-saudara datang lebih pagi sehari, maaf, aku tak siap menyambut. Jika saudara hendak memberi pelajaran, harap datang besok malam saja. Ketua Siau Lim Si, Tigong Ta Isu tak dapat menahan diri lagi. Setelah menyerukan kata Omi Tohut, ia mengembor dengan nyaring, jangan dengarkan ocewannya. Lembah semi penuh dipasangi alat-alat jebakan rahasia. Jika tidak ditujukan orang, aku dan beberapa saudara mungkin sudah binasa dalam lembah itu. Apa yang disebut sebagai pertemuan besar adu kesaktian itu, tak lain hanyalah suatu perangkap untuk menjerat seluruh kaum persilatan. Iblis penakluk dunia tertawa nyaring, lembah semi adalah tempat kediaman anakku perempuan. Jika benar terdapat alat-alat rahasia itu tentulah atas perintah dari anakku yang masih gemar bermain main. Masakan alat-alat semacam itu dapat mengurung para orang gigih. Apakah ucapan Lo Sian Su itu tak terlalu berlebih-lebihan? Tigong Ta Isu menggerung marah, kalau begitu dimanakah beradanya ketua Tiam Jong Pei Sin Bu Seng, ketua Bu Tong Pei Heng To Tiang, ketua Jitok Kau Tan In Hang, ketua Tong Fing Pang Chu Kong Leng serta Kun Lun Sem Chu itu? Dengan tenang Iblis penakluk dunia menjawab, kami suami istri dengan hati yang sungguh hendak mengatur dunia persilatan. Tetapi Lo Sian Su Danit Heng To Tiang menggunakan pikiran Xiao Jin, orang rendah, mengukur hati orang. Diam-diam Lo Sian Su Danit Heng To Tiang memimpin rombongan menyelundup ke dalam lembah untuk mencelakai kami. Sudah suatu kesungkanan kalau kami tak menarik panjang urusan itu. Tetapi sayang Lo Sian Su masih ada muka untuk mengungkat lagi hal itu. Tigong Ta Isu menggerung hendak turun tangan tetapi buru-buru dicegah Cheng Hai To Tiang. Dengan ilmu menyusup suara, ketua lama dari Partai Kun Lun Pei itu berseru kepada Tigong Ta Isu, menghadapi urusan kecil tak dapat menahan diri tentu dapat membuat kapiran urusan besar. Harap Lo Sian Su suka sabarkan diri. Habis berkata ketua Kun Lun Pei itu memandang ke arah Lem Hei Sin Ni dengan heran. Iblis penakluk dunia tertawa dingin, It Heng To Tiang dan rombongannya tak kurang suatu apa. Besok pagi kalau datang ke lembah, saudara-saudara tentu mengetahuinya. Sambil mengurut jenggotnya yang menutup dada, Cheng Hai To Tiang berkata, atas nama wakil dari seluruh partai persilatan, kami menolak undangan saudara. Selain itu, aku pun hendak mohon bertanya dua buah hal. Tanda petik. Sujenak menatap pada iblis penakluk dunia jago tua itu berkata pula dengan nada mantap, Kesatu, sebelum matahari terbit, besok pagi It Heng To Tiang dan ketujuh kawan-kawannya harus sudah dibebaskan. Kedua, lebih baik kalian berdua kembali ke daerah luar perbatasan lagi, jangan mencampuri urusan dunia persilatan di Tiong Goan. Wajah iblis penakluk dunia berubah dingin, serunya, adakah To Tiang hendak mengulang cerita pada 20 tahun yang lalu untuk mengusir kami dari Tiong Goan? Sesungguhnya aku menjunjung perdamaian, harap saudara suka mempertimbangkan semasak-masaknya kata Ceng Hai To Tiang, lalu berpaling ke belakang dan berseru, kasih tahu pada keempat kelompok kita. Besok pagi sebelum mendapat perintahku, jangan sembelarangan bertindak sendiri. Iblis penakluk dunia tertawa mengekeh, perintah itu tak perlu disiarkan. Aku sudah memikir masak, besok sore kami akan menyambut kedatangan para tetamu. Kami berdua suami istri akan bertindak sebagai cuan rumah yang layak. Tetapi kalau hal itu tak mendapat perhatian, jangan salahkan kami akan bertindak ganas. Ceng Hai To Tiang menghela nafas panjang, segala apa memang sudah kehendak takdir. Aku tak dapat menentang takdir. Tetapi sayang, entah berapa banyak korban yang akan berjatuhan dalam pertempuran itu nanti. Iblis penakluk dunia tertawa seram, sekarang bukanlah sama dengan 20 tahun yang lalu. Jika To Tiang memang menjunjung kedamaian dan ketenteraman, silakan To Tiang masuk ke dalam lembah untuk berunding empat metu dengan kami. Mungkin dapat diperoleh jalan keluar. Ceng Hai To Tiang merenung diam. Hanya matanya memandang ke arah rombongannya, dengan pandang meragu. To Hun Ki Ketua Kong Tong Pei berseru nyaring, berunding dengan kedua iblis itu, tak ubah seperti berunding dengan harimau mengenai kulit. To Tiang memikul tanggung. Jawab keselamatan dunia persilatan, mana boleh sebarangan menempuh bahaya? Ceng Hai To Tiang mengangguk lalu memandang iblis penakluk dunia, serunya, kata-kataku hanya sampai di sini. Tak perlu untuk berunding apa-apa lagi. Jika besok sampai matahari menyingsing kami tak melihat It Heng To Tiang dan kawan-kawan, terpaksa akan kupimpin serangan ke lembah semi. Tanda petik. Kebajikan yang utama ialah mengusahakan perdamaian pada umat manusia, katanya pula, harap kalian suka pikir sekali lagi. Ketahuilah, seluruh kaum persilatan sudah berkumpul di sini. Betapa berbahayanya lembah semi, namun tetap tak mungkin mampu menghadapi serbuan seluruh kaum persilatan. Habis berkata imam tua itu terus hendak mengajak rombongannya pergi. Tetapi tiba-tiba terdengar iblis penakluk dunia tertawa gelak-gelak dan menyusul terdengarlah sebuah lengkingan tajam membentak, hektometer, macam apakah ini? Pada saat Ceng Hai To Tiang memandang ke muka, entah kapan datangnya tahu-tahu Lem Hei sini sudah berada di muka dan memandang tajam kepada rombongan orang gagah. Rahip sakti dari Lem Hei itu memang jarang berkelana di dunia persilatan. Sebagian besar kaum persilatan tak kenal padanya. Tetapi tokoh-tokoh semacam Ceng Hai To Tiang, To Hun Ki, Ti Gong Tai Su dan beberapa jago tua, semua sudah pernah melihat rahip itu. Kebanyakan kaum persilatan selalu bersikap menghormat dan menjauhi rahip sakti yang aneh wataknya itu. Segera Ceng Hai To Tiang memberi hormat. Ujarnya, konon kabarnya sini mengasingkan diri di Gunung Bu Isan. Tak kira kalau hari ini dapat bertemu di sini. Entah apakah maksud kunjungan sini kemari. Tanda petik. Lem Hei sini mendengu selalu balas bertanya, Ho, engkau kenal aku juga? Ceng Hai To Tiang tertawa, Pada pertemuan di Telaga Leng Tidahulu, aku beruntung dalam berjumpa sekali dengan sini. Pada masa itu sini masih agak muda dan aku pun masih seorang pemuda. Ketua Kun Lun Pei itu berhenti sejenak untuk bersenyum lalu. Menurut perhitungan, peristiwa itu sudah berlangsung 20 tahun yang lalu. Wajah Lem Hei sini agak tenang. Ujarnya, benar, ingatanmu masih bagus sekali. Tiba-tiba wajah rahip itu mengerut tegang lak. Perlu apa kalian datang kemari? Apakah juga akan mencari pusaka? Ceng Hai To Tiang terkesiap, Sahutnya, sudah hampir 20 tahun aku menutup diri dari keramaian dunia. Kali ini terpaksa muncul ke dunia persilatan lagi adalah karena hendak mencegah pertumpahan di dunia persilatan. Sama sekali tiada keinginan hendak mencari pusaka. Dan lagi kitab pusaka itu hanya suatu kabar cerita yang sudah berlangsung beberapa ratus tahun. Adakah kabar itu dapat dipercaya? Aku tak berani memastikan. Tiba-tiba iblis penakluk dunia menggunakan ilmu menyusup suara kepada Lem Hei sini, imam tua itu telah membawa ribuan pengikut untuk mengepung lembah semi sini. Jika tindakan itu bukan untuk mencari kitab pusaka. Apakah ada lain alasan lagi yang dapat membohongi seorang anak kecil? Lem Hei sini mengangguk. Benar, masakan aku dapat dikelabuhinya rahib itu diam sebentar lalu bertanya, Tetapi, apakah tujuan adu kepandayan di lembah semi yang hendak kalian selenggarakan itu? Iblis penakluk dunia tetap gunakan ilmu menyusup suara untuk menyahut. Dewasa ini setiap orang persilatan tentu mengilir akan kitab pusaka itu. Dengan menggunakan keadaan lembah semi yang berbahaya ini, aku hendak mencegah tindakan mereka, dan lagi. Iblis itu tersenyum lalu berkata pula, Yang separoh bagian dari peta giok pwe itu menang berada padaku, tetapi yang separoh lagi kemungkinan berada pada mereka. Aku hendak merebut yang separoh itu dari tangan mereka untuk ku persembahkan kepada sini. Berseri-seri gembira lah wajah lem hei sini. Tetapi pada lain saat tiba-tiba wajahnya mengerut lagi, kitab pusaka dari Tio Sam Hong, setiap hidung tentu menginginkan. Masakan kalian suami istri tak menghendakinya? Apalagi sama sekali aku tak pernah melepas budi kepadamu, Mengapa kalian begitu ilas hendak menyerahkan peta itu kepadaku? Meta Rahib itu berkilat-kilat memandang iblis penakluk dunia dengan penuh kecurigaan. Iblis penakluk dunia tercengang, tetapi cepat ia dapat menguasai keadaan. Ia pun tertawa sinis memang tak salah. Kalau sini menaruh kecurigaan. Aku memang masih mempunyai alasan yang belum ku beritahukan. Ia merenung sejenak lalu berkata dengan tenang, Pertama, kami berdua suami istri amat mengagumi sekali akan ilmu sakti cekci sin keng dari sini. Kedua, kami mempunyai sebuah persoalan yang ingin memohon bantuan sini. Tanda petik. Soal apa? Lekas katakanlah. Kami suami istri selalu bersikap baik kepada orang tetapi entah bagaimana kami selalu dimusuhi orang saja. 20 tahun yang lalu, kami telah diketung dan hendak dibunuh oleh Ceng Hai Totiang dan kawan-kawannya sehingga kami terpaksa melarikan diri keluar perbatasan. Iblis penakluk dunia menghias tutur ceritanya dengan sebuah halaan napas. Seperti kali ini, baru beberapa hari kami pulang ke lembah, tokoh-tokoh partai persilatan itu terus berbondong-bondong datang kemari hendak membuat perhitungan kepada kami. Bahkan pada tengah malam begini, mereka tetap masuk ke dalam lembah hendak mencelakai diri kami. Saat ini Ceng Hai Totiang kembali membawa rombongannya hendak menghancurkan lembah kami. Rupanya jika kami berdua suami istri belum mati, mereka tetap tak puas oleh karena itu. Dengan menggunakan kesempatan adu kepandayan itu, kami hendak mohon bantuan sini untuk menundukkan mereka. Bukan karena kami ingin menguasai dunia persilatan, melainkan agar kami dapat hidup di sini dengan tenteram. Sudah tentu budi pertolongan sini itu kami takkan lupa selama-lamanya. Rupanya Lem Hei Sinni mudah sekali percaya omongan manis. Seketika timbulah rasa simpatinya kepada iblis penakluk dunia. Berulang kali ia mengangguk-angguk kepala. Itu mudah saja, aku akan membantumulah. Lebih dulu terimalah persembahan terima kasih kami atas budi pertolongan sini serta merta iblis penakluk dunia menjurah memberi hormat. Dengan wajah berseri, rahib itu berpaling ke arah Ceng Hai Totiang bentaknya, adu kepandayan itu akan dilangsungkan besok malam. Mengapa kalian sekarang sudah datang? Ceng Hai Totiang memang tak tahu apa hubungan antara suami istri iblis itu dengan Lem Hei Sinni. Apalagi pembicaraan mereka dilakukan dengan menggunakan ilmu menyusup suara. Yang dilihatnya hanya bibir kedua orang itu tak henti-hentinya bergerak. Ia duga mereka tentu sedang bercakap-cakap. Dan menilik nada serta sikapnya, tahulah Ceng Hai Totiang bahwa rahib itu datang karena hendak mencari pusaka peninggalan Tio Sam Hong. Menilik betapa licik manusia iblis penakluk dunia itu dan mengingat betapa picik pengalaman Lem Hei Sinni yang jarang keluar ke dunia persilatan itu, diam-diam Ceng Hai Totiang gelisah. Ah, kalau kitab pusaka itu sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab semacam iblis penakluk dunia, alangkah ngerinya nasib dunia persilatan nanti. Tanda petik. Tohun Ki, Ti Gong Tai Su dan lain-lain tokoh, cukup mengetahui kelihayan ilmu sakti Cek Chi Sin Keng dari rahib itu mereka gelisah. Kalau rahib itu sampai dipergunakan. Iblis penakluk dunia, tentu hebatlah akibatnya bagi rombongan Ceng Hai Totiang. Ceng Hai Totiang gelagapan mendengar bentakan rahib itu. Buru-buru ia memberi hormat, sahutnya, selama ini Sinni selalu menjauhkan diri dari pergolakan dunia persilatan yang kotor. Dan kaum persilatan menaruh perindahan tinggi kepada Sinni. Maka eranlah kami mengapa saat ini Sinni muncul dan membantu kedua suami istri Durjana itu? Lem Hei Sinni Deliki Mete, membentak, apakah engkau hendak memberi nasihat kepadaku? Pun iblis penakluk dunia cepat menambai kata, Totiang amat termasyur di dunia persilatan dan sangat diendahkan sekali oleh dunia persilatan. Sekalipun kata-kata Totiang itu menyinggung perasaanku, tetapi akurlah menerimanya. Tetapi kalau Totiang menghina pada Sinni, ah, sungguh keterlaluan sekali. Lem Hei Sinni yang polos dan jujur tetapi agak tolol, seketika terbakarlah kemarahannya mendengar ucapan iblis penakluk dunia itu. Segera ia ayunkan tangan, melontar pukulan. Bum sebuah batu besar hancur bertebaran keempat penjuru. Ternyata pukulan Rahib itu ditujukan pada sebuah batu besar yang terpisah beberapa meter dari tempat Cenghai, Totiang. Tetapi tak kecewalah Cenghai sebagai seorang datuk persilatan. Ia memiliki toleransi yang besar sekali. Setitikpun ia tak terpengaruh oleh pameran ilmu kesaktian dari Rahib itu. Ia tetap tegak dengan tenangnya. Dengan kekuatan menaklukan orang, tidaklah seindah menaklukan orang dengan keluhuran budi. Apalagi dunia persilatan selalu mengutamakan keadilan dan kebenaran kata imam tua itu dengan tertawa hambar, lalu menghela nafas. Seolah-olah menyesalkan tindakan Lem Hei Yang. Karena hendak mencari kitab pusaka telah rela bekerja sama dengan suami istri Durjana. Lem Hei Sin Ni tertawa mengekeh, selama mengasingkan diri di gunung sepi, aku tak pernah melepaskan diri dari persoalan manusia. Kemungkinan nanti aku pun akan menjajal kepandayan dengan kalian. Cenghai Totiang terbeliat. Benar-benar ia tak mengira bahwa seorang Rahib tua yang memiliki salah satu dari ilmu panca sakti dan sudah berpuluh tahun mengasingkan diri ternyata masih belum mencapai kesadaran. Masih tak dapat membedakan antara putih dengan hitam. Masih dikuasai nafsu untuk mengejar nama dan keuntungan. Adakah Rahib itu benar-benar kurang waras pikirannya? Tohungki dan rombongan serta tigong taisu yang lebih banyak dipengaruhi rasa jerih terhadap kesaktian Rahib itu, tak berani ikut bicara. Dengan wajah berseriri yang Lem Hei Sinni memandang sekalian orang itu kemudian berpaling kepada iblis penakluk dunia, sekarang mari kita masuk ke dalam lembah untuk mengambil giyok PWE yang separoh bagian itu. Iblis penakluk dunia mengangguk, baiklah, mari kuantar Sinni ia terus berputar diri dan ayunkan langkah. Dewi neraka cepat melesat ke samping Lem Hei Sinni. Tangan kiri mencekal tongkat kepala naga, tangan kanan memapah lambung Lem Hei Sinni. Ceng hai tot yang memandang bayangan Rahib itu dengan tak berkata suatu apa. Tetapi ketika Lem Hei Sinni baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba dari udara terdengar suara gemboran menggeledek, Sinni, berhentilah. Sesosok tubuh melayang dari atas gerumbul pohon. Gerakannya mirip dengan seekor burung Raja Wali. Dan tepat orang itu melayang turun beberapa langkah di muka Sinni. Baik rombongan Ceng hai tot yang maupun suami istri iblis penakluk dunia, terperanjat sekali dan buru-buru hentikan langkah. Kiranya yang muncul itu adalah Sio Leong dalam penyamaran sebagai pendekar laknat. Ceng hai tot yang dan rombongannya pun tak jadi tinggalkan tempat itu. Sejenak terkejut, iblis penakluk dunia segera tenang kembali. Ia tertawa dingin, tua bangka laknat, umurmu benar-benar masih panjang. Punewi neraka dengan heran-heran kejut, berseru, bagaimana engkau dapat menemukan jalan rahasia dalam lembah? Asal engkau mau mengatakan, kami takkan menyusahkan engkau lagi. Sio Leong tertawa, su dan ku katakan semula, tempat sebagai lembah semi itu, aku senang datang terus datang, senang pergi pun pergi. Segala macam alat perangkap dan tempat yang berbahaya dalam lembah, masakan mampu merintangi kebebasanku. Pada saat kedua suami istri iblis penakluk dunia hendak menyahut, Lam Hei Sinni cepat mencegahnya. Kemudian rahib itu tersenyum pada Sio Leong, serunya, uh, hampir saja ku lupakan engkau. Apakah engkau tetap bersembunyi di atas pohon itu? Benar, apa yang Sinni dan kedua iblis bicarakan tadi, telah ku dengar semua. Lam Hei Sinni memandang wajah Sio Leong, serunya, ya, omonganmu itu benar sekali ia menunjuk pada suami. Istri iblis penakluk dunia, berkata pula, memang giyok PWE yang separoh bagian itu berada di tangan mereka dan sekarang hendak ku ambil ke dalam lembah. Sio Leong berkata dingin, ku kuatir separoh giyok PWE itu Sinni tak dapat memperolehnya dan lagi. Jangan masuk ke dalam lembah. Mengapa bentak rahib itu dengan marah? Selama ini Sinni hanya tinggal menyepi di gunung dan tak menghiraukan urusan dunia. Kali ini kedatangan Sinni untuk mencari kitab pusaka Tio Sam Hong, ku rasa bukanlah dikarenakan hendak memburu harta permata yang tak ternilai jumlahnya itu. Sudah tentu, sahut lem Hei Sinni, aku tak butuh dengan segala harta kekayaan dunia. Karena tak menginginkan harta permata, jelas tentulah hanya untuk kitab pusaka itu saja. Sio Leong berhenti sejenak memandang sekalian orang yang tegak berdiri diam, lalu berseru nyaring, Walaupun ilmu Tian Kong Sin Kang itu tergolong salah satu dari panca sakti, tetapi hanya ilmu itulah yang mendasarkan pada Sin, semangat. Jadi jauh di atas ilmu sakti Tian Jim Sin Kang, Jitwa Sin Kang, Yeili Sin Kang dan ilmu Cekci Sin Kang yang Sinni miliki. Maka apabila ilmu Tian Kong Sin Kang yang tertera pada kitab pusaka itu sampai jatuh ke tangan lain orang, Sinni pasti akan tergeser dalam kedudukan sebagai tokoh kelas 2. Jika Sinni dapat memperoleh ilmu Tian Kong Sin Kang itu, Sinni akan memiliki dua buah ilmu sakti yang tiada taranya dan dengan sendirinya Sinni lah satu-satunya tokoh nomor satu dalam dunia persilaran. Cheng Hai To Tiang dan sekalian orang mendengarkan dengan penuh perhatian. Sekalipun ilmu panca sakti itu sudah tersiar dalam dunia persilatan sejak berpuluh-puluh tahun tetapi karena sudah lama sekali tak pernah muncul tokoh yang menggunakan ilmu sakti itu, maka orang menganggapnya hanya sebagai khayalan saja. Maka pada saat pendekar laknat Xiao Leong mengungkapkan lagi tentang kelima ilmu sakti itu dengan jelas, sekalian tokoh-tokoh yang hadir di situ sama tercergang-cengang. Lam Hei Sinni tertawa mengekeh, meskipun kata-katamu itu tak sedap, tetapi memang kenyataannya baik gitulah, aku Lam Hei Sinni memang tak mau campur tangan urusan dunia persilatan tetapi aku pun tak rela kalau ada orang yang lebih unggul kepandainya dari diriku. Xiao Leong memandang kedua suami istri iblis penakluk dunia lalu tertawa hambar, selama ini Sinni hanya mengabdikan diri pada ajaran suci dan tak mau mergotorkan diri pada kejahatan dunia. Jika kitab pusaka yang beri sitian Kong Sin Keng itu akan menjadikan seseorang melonjak dalam kedudukan sebagai tokoh persilatan nomor satu, masakan kedua suami istri itu mau begitu rela menyerahkan pada Sinni? Dalam hal itu tentulah. Iblis penakluk dunia cepat menukas dengan tertawa melengking nyaring, betapapun engkau hendak menggunakan lidahmu yang tajam tetapi tak mungkin dapat memecah belah Sinni dengan aku. Jangan mengerat omongan orang. Biarkan dia bicara sampai habis dulu bentak lem hei Sinni. Xiao Leong mendengus EJ lalu melanjutkan kata-katanya, jelas kedua suami istri iblis itu mengandung hati durjana. Jika Sinni sampai terjebak masuk ke dalam lembah, berarti Sinni akan terjerumus ke dalam liang naga. Bukan saja separoh giyok PWE itu takkan Sinni peroleh, bahkan Sinni sendiri tentu sukar akan keluar dari situ. Xiao Leong berhenti sejenak untuk mengatur kata-kata. Setelah itu berserulah ia dengan keras, Jong Leng Lojin adalah contohnya. Siapakah Jong Leng Lojin itu tanya lem hei Sinni? Jong Leng Lojin adalah salah seorang tokoh yang memiliki. Ilmu sakti Jitwa Sin Kang teriak Xiao Leong, dia sekarang berada dalam penjara di bawah tanah dengan kedua kakinya di rantai. Lem hei Sinni meju selangkah dengan metu berkilat-kilat tajam, serunja, benarkah itu? Aku menyaksikan sendiri sahut Xiao Leong. Wajah lem hei Sinni tampak membeku lalu berpaling ke arah iblis penakluk dunia. Juga Ceng Hai Toting dan sekalian orang terperanjat mendengar keterangan pendekar laknat Xiao Leong itu jika. Hal itu benar, sungguh suatu peristiwa yang tiada terongerinya. Jong Leng Lojin sudah berpuluh-puluh tahun tak muncul di dunia persilatan. Orang mengira dia tentu sudah mati atau sudah lenyap. Tetapi mengapa ternyata dipenjarakan iblis penakluk dunia dalam lembah semi? Sekalian orang setengah meragukan keterangan Xiao Leong itu. Di antara sekian banyak orang, hanya Ceng Hai Toting lah yang paling rapat hubungannya dengan pendekar laknat. Sudah beberapa kali ia bertemu dengan momok itu maka taulah ia bagaimana watak dan pribadi momok itu. Sejauh ingatan Ceng Hai Toting, dahulu pendekar laknat itu seorang manusia yang sukar diraba pendiriannya. Malang melintang di dunia persilatan menurut sekehendak hatinya yang angkuh dan ganas. Tetapi mengapa sekarang, dua puluh tahun kemudian, momok itu tiba-tiba berubah begitu sadar, dapat membedakan mana yang lurus dan mana yang jahat? Dan yang paling tak dimengertinya ialah dua puluh tahun yang lalu pendekar laknat itu bertubuh pendek. Tetapi mengapa sekarang berubah begitu tinggi besar? Masakan makin tua makin bertambah tinggi. Saat itu suasana makin bertambah tegang. Sekalian orang memandang ke arah Lem Hei Sinni. Rupanya Rahib yang memiliki salah satu dari ilmu panca sakti, hendak berbalik memusuhi iblis penakluk dunia. Tetapi iblis penakluk dunia tetap mengulung senyum dan memberi homat kepada Rahib itu, adakah Sinni percaya akan omongan itu? Kalau melihat dengan metu kepala sendiri, tentulah tak bohong sahut Sinni. Iblis penakluk dunia tertawanya Ring, Jong Leng Lojin memiliki ilmu sakti Jitwa Sin Keng. Dalam dunia persilatan kedudukannya sama dengan Sinni. Masakan kami berdua, mampu menjebloskannya dalam penjara di bawah tanah. Apalagi, tanda petik, ia memandang Xiao Leong dan rombongan Cheng Hai Totiang. Situa Lakne, Toh Hun Ki Ketua Kong Tong Pei, Tigong. Tai Su dari Xiao Lim Si, Chu Kyo Kong Ketua Kei Pang dan lain. Lain pernah masuk ke dalam lembah dan dapat keluar dengan tak kurang suatu apa. Jika lembah itu penuh dengan alat jebakan dan kami mempunyai kemampuan untuk memenjarakan Jong Leng Lojin, masakan rombongan mereka dapat lolos dari tangan kami. Masakan mereka dapat berdiri di sini dan menyerang kami dengan fitnah yang tajam? Lam Hei Sinni mengangguk-angguk, omonganmu benar juga. Hampir saja aku dapat dikelabui. Dengan metu berkilat-kilat Rahib itu menatap Xiao Leong. Melihat itu iblis penakluk dunia cepat menambah minyak ke dalam api. Serunya, masih ada sebuah hal penting yang hendak ku beritahukan kepada Sini Giyok Pwe yang separoh bagian itu berada pada Situa Laknat. Seketika berubahlah wajah Sini terkejut girang. Cepat ia menegur Xiao Leong, benarkah itu? Benar Xiao Leong tertawa hambar. Lekas serahkan padaku. Xiao Leong tertawa dingin, sekapun aku ingin menyerahkan Giyok Pwe itu, tetapi sekarang sudah tak dapat. Berhenti sejenak, Xiao Leong mengangkat muka memandang ke langit dan berseru pula dengan nada tawar. Kitab pusaka tulisan Tio Sem Hang dan harta karun yang nilainya dapat dibelikan sebuah kota, sejak saat ini bakal lenyap dan tinggal. Merupakan sebuah teka teki saja. Andai kata benar ada pun harta pusaka itu tak mungkin diketemukan orang lagi dan akan terpendam dalam tanah untuk selama-lamanya. Perlu apa engkau mengoceh belotak keruan itu, bentak Lam Hei Sini. Xiao, Hang tertawa lepas. Dengan tanda sia berkata. Koma separoh Giyok Pwe itu telah kuremas hancur berkeping-keping. Seketika berubahlah wajah blis penakluk dunia. Tetapi beberapa saat kemudian ia tertawa gelak-gelak, omongan semacam itu, anak kecil umur tiga tahun pun tak mungkin percaya. Lam Hei Sini tertegun lalu melengking, aku pun juga tak percaya. Xiao Leong menertawakan iblis penakluk dunia, serunya, aku tak butuh engkau percaya atau tidak. Tetapi jelas kalau separoh bagian Giyok Pwe itu sudah kuancurkan. Dengan begitu yang separoh bagian lagi sudah tak berguna. Dengan murka sekali Lam Hei Sini membentaknya, lekas serahkan separoh bagian Giyok Pwe itu. Kalau tidak terpaksa aku turun tangan. Bentakan itu dilambari dengan tenaga dalam yang hebat sehingga sekalian orang yang hadir di situ seperti mendengar halilintar meletus. Mereka terkejut dan memandang ke arah rahib itu. Di bawah sinar rembulan, tampak dengan matu berapi api rahib itu memandang Xiao Leong seraya pelahan-lahan maju menghampiri. Tampak jubahnya yang gerombiong itu berkibar-kibar keras. Tanah yang dilaluinya meninggalkan bekas telapak sedalam tiga inci. Dahinya memancar sinar pembunuhan yang buas. Xiao Leong memandang gerak Giyok Pwe itu dengan penuh perhatian. Diam-diam ia kerahkan seluruh tenaga dalam bukit Sun Kang. Walaupun belum yakin akan menang, namun ia bertekad untuk menghadapi sini itu. Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka berdiri di samping sambil tertawa sinis. Seri wajahnya amat riang karena siasatnya mengadu domba akan berhasil. Tidak demikian dengan ketua Kong Tong Pei, Toh Hun Ki. Diam-diam ia keluarkan keringat dingin karena mencemaskan pendekar laknat Xiao Leong. Buru-buru ia gunakun ilmu menyusup suara untuk berseru kepada Cheng Hai Toh Tiang. Pendekar laknat yang sekarang jauh sekali bedanya dengan dahulu. Kami dan kawan-kawan ketika dikurung dalam lembah, jika tak ada dia yang menolongi, tentulah sudah binasa. Dapatkah Toh Tiang membantu sedikit tenaga kepadanya dalam menghadapi keganasan Iblis penakluk dunia dan Dewi neraka dan untuk menyelamatkan dunia persilatan, jika bisa mendapatkan tenaganya, tentu sangat berguna sekali. Cheng Hai Toh Tiang kerutkan dahi. Mengangguk tetapi tak menyahut apa-apa. Beberapa langkah di muka Xiao Leong, Lam Hei Sini berhenti, bentaknya pula, apakah engkau masih tak mau menyerahkan Giyok PWE itu? Xiao Leong Deliki Mete, sudah ku katakan, Giyok PWE itu sudah ku wancurkan. Tetapi engkau berkeras tak percaya, apa boleh buat. Bentak rahib itu, telah menjadi keputusanku untuk mencari pusaka itu. Dengan menyimpan separoh Giyok PWE itu, bagaimu pun tak berguna. Bahkan malah akan menghilangkan nyawamu yang sudah tua itu. Xiao Leong tertawa angkuh, harap Sini jangan mengagulkan ilmu cekci Sien Keng untuk memandang rendah orang. Jika Sini tak mau makan nasihatku, tentulah Sini akan mengalami nasib serupa Jong Leng Lojin yang dipenjarakan di bawah tanah oleh kedua suami istri Iblis itu. Wajah Sini berubah pucat dan mementaklah ia dengan kalap, apakah engkau benar-benar tak takut mati? Tiba-tiba ia mengangkat tangan kanan hendak memukul. Diam-diam Xiao Leong menimang, mati hidup sudah takdir. Jika aku memang harus mati di tangan rahib ini, mau lari kemana lagi? Hektometer? Xiao Leong telah mengambil keputusan. Andai kata sekarang tidak, pun setahun lagi ia pasti akan mati juga. Bagai-nya tiada yang diharap lagi. Pikiran kacau, hatinya pun gundah. Maka tetap tegaklah ia di tempat. Kedua tangan telah disiapkan dengan tenaga sakti Buk Kek Sien Keng dan ia benar-benar hendak mengadu jiwa dengan Lam Hei Sini. Meta Lam Hei Sini memang tajam sekali. Cepat ia melihat bahwa kedua tangan Xiao Leong menjadi merah membara. Seketika tertawalah ia mengekeh. He, he, dengan mengandalkan ilmu liar itu, engkau hendak melawan aku serunya mengejek. Ucapan itu diserempaki dengan gerakan tangan kanannya yang sudah diangkat tadi seketika terdengar deru angin. Yang tajam melanda kepala Xiao Leong. Xiao Leong memang sudah siap. Ia sudah kerahkan seluruh tenaga sakti Buk Kek Sien Keng. Kedua tangan diangkat ke dada lalu pelahan-lahan disongsongkan ke muka. Bam terdengar ledakan keras. Tubuh Xiao Leong bergoyang-goyang beberapa kali. Wajahnya tetap tak berubah dan tetap tegak di tempatnya. Dan ketika kedua pukulan itu berbentur, berhamburanlah hawa panas kesekeliling. Sekalian orang yang hadir merasakan hawa itu. Ternyata ilmu sakti Cek Chi Sien Keng itu berdasar pada hawa panas dalam tubuh. Sedang tenaga sakti Buk Kek Sien Keng itu pun juga berdasar pada api dalam tubuh. Kedua tenaga sakti itu sama-sama tergolong tenaga keras yang panas. Hai, laknatua, kepandayanmu hebat juga seru lem hei sini tertawa. Xiao Leong pun tertawa hambar, ah, sini keliwat memuji. Tanda petik. Diam-diam Xiao Leong heran. Ketika berhadapan dengan Jong Leng Lo Jin di penjara bawah tanah, ia tak mampu berbuat apa-apa menghadapi tenaga sakti Jit Hwa Sien Keng tokoh tua itu. Pun dengan randa gunung busan yang memiliki tenaga sakti Yali Sien Keng. Walaupun ia belum pernah bertempur, tetapi dari kesaktian anak perempuannya yang aduk tenaga dengan dia itu, jelas kalau ilmu Yali Sien Keng itu jauh lebih unggul dari Buk Kek Sien Keng. Adalah karena terpaksa, maka ia nekat menghadapi serangan Lem Hei Sien Ni. Tadi dalam aduk pukulan ia telah menggunakan sepuluh bagian tenaga sakti Buk Kek Sien Keng. Sekalipun tak dapat menghalau Lem Hei Sien Ni, tetapi ia juga tak menderita apa-apa. Seketika timbulah nyalinya. Tiba-tiba Lem Hei Sien Ni tertawa mengekeh, pukulanku dengan dua bagian Cek Sien Keng tadi dapat membunuh tiga ekor harimau. Tetapi engkau mampu menerimanya, sungguh hebat juga. Xiao Leong terbeliak kaget. Kiranya Sien Ni hanya menggunakan dua bagian dari ilmu sakti Cek Sien Keng. Ah, maka perbawanya tak begitu hebat. Pada saat rasa ngerinya mulai membayangkan bagaimana akibatnya apabila rahib itu memukul dengan tenaga penuh, tiba-tiba terdengar Lem Hei Sien Ni membentak keras. Setan tua, nih cobalah terima pukulan dari empat bagian Cek Sien Keng. Tanda petik. Angin pun menderu-deru dasyat sekali.